Wahai para umat audio sekalian, selamat datang kembali di channel Poison Store, tempat di mana kalian bisa mendapatkan informasi menarik seputar audio mobil. Pada topik kali ini kita akan membicarakan mengenai yang namanya crossover. Apa yang dimaksud dengan crossover aktif dan crossover pasif, di mana letak perbedaan di antara keduanya. Karena masih ada saja umat audio yang menanyakan apa perbedaan crossover antara aktif dan pasif, dan ini masih terkait ke dalamnya bagaimana kok satu jalur itu bisa mengakomodasi buat dua speaker. Ada woofer dan twitternya, bagaimana itu caranya supaya bisa menggambungkan dua speaker dalam satu jalur tanpa memberikan masalah kepada si amplifier. Ini adalah topik yang akan kita bahas di episode kali ini. Sebelum kita lanjut masuk ke dalam topik perbedaan dari crossover, kita harus lebih lanjut mencari tahu apakah crossover itu sendiri. Jadi crossover ini adalah merupakan, kalau kita istilahkan dalam bahasa Indonesia, dia itu adalah merupakan persilangan. Persilangan antara apa? Jadi, crossover itu merupakan persilangan antara speaker-speaker yang kita gunakan di dalam kendaraan. Kalau dia itu tweeter, tentunya dia nggak akan bisa reproduksi suara bass. Kalau dia itu woofer, tentunya dia itu tidak diharapkan untuk mengeluarkan suara frekuensi tinggi. Ini harus diperhatikan dengan lebih baik. Fungsi-fungsi dari tiap speaker itu ada. Dari spesifikasinya sudah jelas. Lalu, bagaimana supaya kita bisa menciptakan efesiensi yang lebih baik untuk speaker? Jadi, kita menggunakan yang namanya crossover. Sebetulnya, istilahnya itu bukan crossover. Crossover adalah pertemuan persilangan antara frekuensi untuk tweeter dan woofer. Ini sebetulnya adalah low pass filter dan high pass filter. Itu bisa kita gunakan untuk memotong frekuensi yang kita tidak perlu timbulkan pada speaker itu. Jadi, ini speaker punya karakteristik masing-masing dan juga punya yang namanya roll off. Ini harus diperhatikan supaya kita itu bisa lebih efektif mencari nilai dari crossover. Tentunya, kalau kita bisa melihat apakah si crossover itu merupakan barang yang sangat vital, harus diketahui bahwa speaker itu tidak ada yang benar-benar sempurna. Tidak ada yang satu speaker itu bisa mereproduksi seluruh rentang frekuensi. Jadi, dalam sistem yang paling umum, kita harus menggunakan driver frekuensi tinggi dan driver frekuensi rendah. Dan kita bisa membahas ada tiga jenisnya. Sekarang, kita akan masuk ke dalam jenis-jenis dari crossover yang kemungkinan bisa kita gunakan untuk aplikasi audio mobil. Kita masuk ke dalam tipe crossover yang pertama, yaitu passive crossover network. Jadi, ini adalah crossover filter. Jadi, kita itu mengistilahkannya sebagai crossover saja. Kalau kita sebutkan HPF atau LOPF, takutnya kita bingung. Jadi, kita sepakat bahwa istilahnya adalah crossover yang dilakukan sesudah amplifikasi. Jadi, ini adalah filter frekuensi yang dilakukan sesudah amplifikasi. Atau, proses crossovernya itu dilakukan sesudah dari amplifier. Jadi, ini adalah ampli. Kita melakukan pemotongan frekuensinya setelah penguatan dari ampli masuk ke dalam crossover pasif. Mau itu two-way, mau itu three-way. Jadi, sistem crossovernya itu setelah dari ampli. Baru dari crossover pasif, kita akan memisahkan kerja masing-masing driver. Frekuensi tinggi dan frekuensi rendah. Dengan menggunakan jalur pemisahan yang dilakukan oleh crossover ini. Menggunakan hardware atau komponen elektronik seperti kapasitor, resistor, dan induktor. Ya, kalau kita zoom in di sini, nanti akan kita dekatkan gambarnya. Kita lihat di sini ada kapasitor, ada resistor, terus ada yang namanya induktor. Jadi, semua ini digunakan untuk memisahkan masing-masing frekuensi dari speaker yang akan kita gunakan. Sistem dengan crossover pasif itu sendiri memiliki keunggulan yang sangat signifikan dalam aplikasi di dalam dunia audio mobil. Karena kita itu maunya simple dan juga jumlah dari channel itu terbatas, supaya kita itu bisa menggambungkan spektrum frekuensi antara setiap speaker itu dengan baik dan benar, kita menggunakan crossover pasif. Jeleknya, kalau misalnya ada umat audio yang movernya masih standar, terus twitternya mau kita ganti, kalau kita itu menggunakan apalagi crossover pasif yang dari merek lain yang bukan bawaannya, tentunya ada akan sedikit pergeseran yang diciptakan oleh pemotongan frekuensi dari speaker yang digunakan. Karena sebetulnya dari pabrik ini sudah sistem matching, cocok antara twitter, woofer, dan juga crossovernya, supaya dia itu bisa menciptakan respon frekuensi yang cukup flat. Kalau kita menggunakan midbus standar, masalahnya adalah midbusnya itu terlalu enteng sebetulnya. Jadi bisa aja levelnya juga akan lebih tinggi dibandingkan si twitter. Atau bahkan terbalik. Ada juga yang twitternya menjerit-jerit. Itu disebabkan karena efesiensi. Jadi kalau kita lihat tiap speaker itu punya efesiensi, ada yang db-nya lebih tinggi, ada yang db-nya lebih rendah, biasanya manufaktur itu ngakalin, supaya pasif crossovernya itu ada resistor-resistor yang bisa digunakan, baik di woofer atau di twitternya, supaya responnya itu bisa berbentuk dengan bagus. Jadi kalau kita itu menggunakan yang bukan pasangannya, ada kemungkinan bagus, ada kemungkinan bikin kacau di telinga. Lalu kita lihat di sini, pasif crossover itu kalau dipakai dengan cara normal, dari ampli menuju ke pasif crossover, kemudian ke speaker, itu adalah cara yang paling umum untuk memisahkan kerja dari tiap-tiap speaker dengan hanya menggunakan satu channel jalur saja. Jadi channel depan kiri misalnya, kita masuk pasif crossover, jadi si depan kiri itu ada twitternya, terus ada mid-bust-nya, itu bisa bermain hanya dengan menggunakan satu channel. Kemudian cara berikutnya ada dengan menggunakan cara buy-em. Ya, ini harus diingat oleh para umat audio bahwa istilah aktif itu sebetulnya lebih digunakan kepada crossovernya yang aktif. Kalau jalurnya itu masing-masing namanya mainnya buy-em atau buy-wire. Karena di sini kita menggunakan sistem independen, nantinya maka istilahnya kita sempitkan di area buy-em saja. Jadi bayangkan ada amplifier dua channel, di mana channel satu itu untuk twitter dan channel duanya untuk mid-bust. Jadi kita itu menggunakan satu jalur channel, kemudian satu buah pasif untuk twitternya sendiri. Terus channel berikutnya, kita punya pasif crossover juga, dan jalur mid-bust-nya itu juga sendiri. Artinya ada dua buah crossover pasif, yang satu itu buat twitter, yang satu itu buat mid-bust. Jalurnya itu menggunakan channel satu ke sini, channel dua ke sini. Jadi kita itu bisa menciptakan tenaga yang lebih kuat. Ini istilahnya bukan aktif, jadi kalian harus tahu, wah itu berarti jalurnya masing-masing itu aktif, yang aktif itu crossovernya. Bukan jalurnya, jalurnya namanya buy-em. Itu harus diperhatikan oleh para umat audio sekalian, agar tidak tersesat antara istilah-istilah yang tidak lebih ngerti oleh yang menjelaskannya. Sekarang kita masuk ke dalam jenis crossover yang kedua, yaitu active crossover network. Nah, ini yang sering digaung-gaungkan di zaman sekarang nih, yang lagi trending itu adalah two-way active, three-way active. Apa sih itu? Gitu loh. Jadi ini adalah filter frekuensi yang dilakukan sebelum amplifikasi. Jadi LPF, apa, crossovernya itu dilakukan sebelum masuk ke dalam amplifier sinyalnya. Jadi kita bisa menggunakan yang namanya DSP, sinyal masuk ke DSP, dipotong crossover di dalam DSP, secara digital ya zaman sekarang ya, kemudian masuk ke si ampli. Baru diteruskan ke speaker, ke channelnya masing-masing. Channel buat Twitter dan channel buat woofer, itu jalurnya dari amplinya itu flat. Tidak ada pemotongan sama sekali di fitur-fitur frekuensi si amplinya. Di sini yang melakukan tugas pemotongan. Kalau zaman dulu, kita menggunakan yang namanya Active Crossover Network. Kalau kita menggunakan crossover aktif, apalagi dengan era DSP zaman sekarang, di mana kita bisa menentukan crossover point seenak dan semangunya kita, kita itu bisa membaca spesifikasi dari si speaker, kemudian kita itu bisa mencocokkan, wah dia itu roll off-nya di mana. Baru kita bisa menciptakan potongan crossover yang bagus. Itu yang kita bisa lakukan untuk menciptakan Active Crossover Network. Jadi ingat, perbedaannya adalah, ini adalah filter yang dilakukan sebelum proses penguatan suara dari si amplifier. Kembali kepada si crossover aktif, kita itu sekarang akan melihat aplikasi yang paling umum untuk menggunakan sistem seperti ini di dalam audio mobil yang akan kita rancang. Jadi ini adalah sistem multi-way kita sebutnya. Dia itu ada digital crossover yang membagikan jalur-jalurnya secara independen menuju ke masing-masing ampli yang diperuntukkan untuk masing-masing speaker. Jadi ini adalah sistem 3-way dengan low. Jadi ini high, mid, low, dan sub. Jadi dari channel 1 misalnya ke high, 2 ke mid, 3 ke low, 4 ke sub. Jadi masing-masing ini sudah ditentukan nilai crossover-nya di dalam prosesor yang kita gunakan, seperti si Pandora ini. Jadi kita itu tidak perlu lagi repot-repot melakukan matching-matching, terus mencari komponen-komponen sedemikian banyak. Jaman dulu kan crossover pasif itu kan board-nya gede, ada yang pakai komponen mahal, ini, itu, ini, itu, ini, itu, ini, itu. Lama-lama jadi sampah semua. Intro Jadi ya, sebetulnya, kita melihat di sini keuntungannya adalah tentunya adalah suara yang akan menjadi lebih presisi. Tapi, downsides-nya itu adalah tentunya harga instalasi yang sangat mahal. Kalau sistem seperti ini simple, sebetulnya. Kalau sistem yang seperti ini, bayangin. Berapa banyak jalur yang kita gunakan untuk memberikan supply listrik kepada sistem sebanyak ini. masing-masing ampli itu masuk ini segala macam, jadi lantai penuh kabel. Tapi, buat yang purist yang ingin mendapatkan hasil suara yang lebih baik, tentunya ini adalah sistem yang paling diincar dan impian kita para umat audio. Sekarang kita akan masuk ke dalam tipe ketiga dari crossover untuk audio mobil. Yaitu Hybrid Crossover Network. Ini adalah sistem yang sebetulnya bisa memiliki sifat seperti pedang mata dua. Jadi, kompleks atau merupakan kemudahan yang bisa kita manfaatkan untuk menciptakan sistem yang suaranya lebih bagus, tapi dengan biaya yang lebih terjangkau. Ini adalah filter frekuensi yang dilakukan sebelum dan sesudah amplifikasi. Jadi, ini kita harus mengerti bahwa ada sistem di mana kita itu harus menggabungkan antara prosesor yang sudah ada crossover sebelum dari jalur ampli dan kemudian dengan menggunakan lagi crossover pasif yaitu crossover yang digunakan setelah amplifikasi kepada masing-masing speaker. Loh, kok kenapa dibuat sistemnya kompleks seperti itu? Tentu saja dalam membangun sistem audio kita dibenturkan yang paling utama adalah dengan masalah budget. Kalau mau bagus, kalian itu tidak boleh mengharapkan yang murah. Ini sudah sangat pakem di mana-mana. Tidak hanya di dalam dunia audio saja. Jadi, para umat audio harus perhatikan di sini sistem kombinasi ini bisa menyelamatkan kita pada saat kita itu membutuhkan sistem yang pada umumnya masih merupakan sistem bawaan dari mobil sebelumnya. Jadi, kita dibenturkan untuk menciptakan sistem kompaun seperti ini di mana kita itu untuk menciptakan sistem 3-way-nya dengan menggunakan 46MK3 seperti ini adalah dengan menciptakan sistem untuk maaf kita sambil lanjut saya sambil minum mari kita lanjutkan untuk menciptakan sistem di mana kita itu menggabungkan twitter sama midrange masuk ke dalam satu jalur tapi midbus yang digunakan itu tidak memakai pasif lagi tapi langsung jadi ini adalah compounding antara sistem aktif dan pasif woofer-nya itu jalurnya aktif sendiri si high frekuensinya midrange sama twitternya itu masih menggunakan crossover pasif itu bisa dimungkinkan dan merupakan praktek yang paling umum sehari-hari untuk menyiasati kurangnya dari channel yang akan kita gunakan untuk menciptakan sistem audio di mobil kita jadi para umat audio sekalian sekian saja mengenai tipe-tipe crossover yang bisa kita gunakan untuk sistem audio mobil ada yang pasif crossover ada yang aktif crossover dan juga ada yang tentunya hybrid atau compounding dimana kita menggabungkan dua jenis crossover di dalam satu sistem dari yang semua ini mana sih yang biasanya kita pilih untuk menciptakan hasil terbaik ini semua bisa kita pilih dan masih berlaku semuanya tidak tidak cenderung aktif terus yang kita gunakan karena terkait budget tadi dan juga bagaimana pengertian para umat audio mengenai hasil suara itu berbeda-beda tidak juga ada orang yang perlu sampai segini disini pun sudah cukup ada yang perlu harus menciptakan seperti ini karena dia hanya mampunya untuk menciptakan sistem seperti ini jadi bisa kita lihat peruntukannya beda-beda lebih bagus yang mana menurut Poisson yang lebih bagus yang ini sudah pasti active crossover network dengan multiway di mana amplifier independen untuk masing-masing driver kita gunakan untuk menciptakan hasil yang maksimal jadi para umat audio sekalian kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa berikan kami like tentunya kalau ada pertanyaan jangan lupa tuliskan pertanyaan kalian di kolom komen dan yang paling penting jangan lupa subscribe supaya kami makin tambah semangat lagi menciptakan video-video seperti ini di kemudian hari salam dari Poisson Channel Sampai jumpa